Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau kasih tips Gimana caranya supaya banyak orderan di tiktok shop ya guys Buat temen-temen pemula harus banget ngikutin tips ini Karena aku bakalan spill Beberapa produk yang terjual Dan itu tuh memang orderannya lumayan oke banget Dan laku tiap hari guys Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget Buat kalian semua Oke kita masuk dulu ke tiktok shop ya Kita spill dulu nih Produk apa sih yang aku jual Jadi guys aku itu Menjual produk Ini dia nih produknya ya Produk tripting guys Nah ini adalah beberapa produk tripting Dan untuk yang beli udah lumayan banyak ya Kita lihat historinya itu udah banyak komentar lumayan Bintang 5 juga Kemudian Kita buka yang satu lagi Nah ini juga udah banyak ya lumayan Nah jadi ini adalah crew neck yang aku jual Nih kalau misalkan tripting itu berdasarkan nomor ya guys Jadi aku jualannya berdasarkan nomor Jadi satu etalase itu bisa muat banyak nomor Lebih dari 30 ya Bisa muat banyak nomor disini Dan range harganya beda-beda ya Itu untuk penjualan tripting Jadi beda dengan penjualan produk baru Atau penjualan kayak barang baru gitu guys Kalau barang baru Itu kan biasanya mereka berdasarkan etalase ya Karena tripting itu super banyak banget jenisnya Makanya kita pakai nomor gitu guys Nah ini adalah produk yang aku jual Terus kita lihat untuk analisa datanya ya Analisa data untuk penghasilan bulan dulu ya Aku mau spill penghasilan bulanan dulu Kita spill bulan Oktober Karena aku baru opening di bulan Oktober ya Nah bulan Oktober itu penghasilannya di 11.645.000 Dan pesanannya itu 219.000 yang keluar ya Kemudian ini adalah produk yang terjual tuh Kayak etalasenya guys Etalasenya itu ada 5 ya Dan ini adalah 3 produk teratas tuh Jadi etalase itu tuh banyak yang check out gitu nih Yang crew neck volume 1 ada 6 juta CN harga 50 ribuan premium Itu ada 3.900.000 Dan ada crew neck premium super gemoy Itu di 1.200.000an Ini adalah etalase yang sering banget orang CO disini Karena memang aku sering banget postingnya itu Dari etalase ini gitu Nah untuk penghasilan di bulan Oktober Kita spill di bulan November Karena sekarang November tanggal berapa nih November tanggal 5 ya Kita lihat November tanggal 5 Berarti kita lihatnya bulan Tapi di bulan November Nah jadi sampai tanggal 5 ini Baru 1.247.000 Selama 5 hari berarti ya guys Nah selama 5 hari Yang terjual itu udah 40 pesanan Lumayan banget ya gak sih guys Nah dan produk yang terjual itu dari 2 etalase guys nih Dari crew neck volume 1 Dan CN harga 50 ribuan gitu Nah itu menurut aku lumayan banget ya guys Nah kalau yang pengen tanya cara jualannya gimana Cara jualannya itu aku ngikutin live streaming ya Misalnya nih live streaming bulan November Nah guys ini adalah live streaming aku Jadi tiap hari itu aku live streaming Biasanya di pagi jam 5.20 Atau malam jam setengah 8 ya Itu banyak juga nih Misalnya nih Ini yang 4 Ada 587 penonton di jam 7.41 malam Tanggal 4 berarti tadi malam ya Tapi penghasilannya 0 Gak ada yang CO Terus ini di jam 5.20 tanggal 4 Dapat 516 ribu ya Ini dalam 1 kali sesi Jadi dalam tanggal 4 doang Di jam 5 Yang nonton 1.900 Terus tanggal 3 nya jam 5 juga Ada 428 Yang nonton 1.300 Terus di tanggal 2 jam 7.52 Berarti malam ya Ada 252 ribu Yang CO Jadi ini penghasilannya ya Jadi guys kalian bisa lihat Setiap sesi itu ada penghasilannya ya Ya Untuk live streaming Jadi memang aku Jualannya itu khusus live streaming guys Kalau yang nanya Penghasilan Atau tarik komisinya ya Kita lihat Di keuangan Ini adalah penarikan komisi Apa namanya Maksudnya uang Yang sudah bisa ditarik sama aku Penarikannya gampang banget Tinggal tarik Terus tinggal masukin sandi Terus nanti bakalan Langsung masuk ke rekening kita Nah akan diselesaikan 3.053.000 Jadi ini adalah Yang Apa namanya Produknya itu belum masuk Ke saldo yang ditarik Karena kan kita harus nunggu ya Harus nunggu dulu Nah ini adalah Untuk diselesaikan ya guys Next lagi Penarikan uangnya udah berapa Aku udah narik sekitar 5 juta ya Yang ditariknya itu ada 3 juta Pada tanggal 1 Terus 500.000 Di tanggal 25 Bulan 10 1 juta Di tanggal 20 Bulan 10 Terus 500.000 Di tanggal 15 Bulan 10 Itu adalah Hasil penarikan aku Selama ini Dan ini belum ditarik Ya karena aku pengen Nominal bulat Misalnya 2 juta 2.5 juta Biar kerasa Nariknya ya guys Makanya aku belum tarik Ke rekening aku Nah kemudian Selain itu guys Walaupun ini mulus-mulus aja Tapi jangan hati-hati juga ya Karena ada pusat pelanggaran nih guys Aku udah dapet 4 pelanggaran nih Nominalnya itu 48 ya Maksimal sorry Maksimal itu 48 Kita dapet pelanggaran Aku udah dapet 4 ya Terus Kalian kita liat ya TikTok aku Untuk upload Vite-Vite Sebenernya aku jarang banget Upload Vite guys Kalian bisa liat ya Vite-nya itu bisa dihitung Cuman 1, 2, 3, 4, 5 Ini yang kayak gini Ada keranjang kuning ya Keranjang kuningnya ya Mengarah ke produk jualan aku Jarang banget bikin Vite guys Karena aku lebih jost bikin Live streaming gitu Aku kebanyakan malah Vite-Vite aku sendiri Dan tips-tips sih sebenernya ya Ada tips-tips jualan Segitu-gitu Seperti itu sih tipsnya Dari aku ya Untuk para pemula Pokoknya untuk para pemula Itu kalian tuh harus sering-sering Nge-live aja guys Kalau misalkan kalian pengen Mempromosikan produk Itu bisa dicoba live streaming Kalaupun Vite-Vite Misalkan tidak berjalan dengan lecer Karena sih Sepengalaman aku Sebelumnya Untuk jualan produk itu Bikin Vite Gak terlalu berpengaruh ya Aku pribadi Gak terlalu berpengaruh Tapi pada saat live Itu bener-bener berpengaruh banget Karena orang Kayak langsung ngerespon Pada saat live Ini produknya oke gak Terus ini produknya ada Ini ada minus gak Aku kan jualan tripting ya Jadi orang pasti nanya Minusnya apa gitu Seperti itu ya guys Video dari aku untuk hari ini Semoga bermanfaat Buat temen-temen yang pengen Jualan online Dan itu tuh Bener-bener tiap hari Selalu aja Ada orderan Dan banyak barang yang keluar juga Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye